Sebelum kita tonton videonya, silakan subscribe dan klik tombol notifikasi Rifkon TV Barakallahu Fikun Sebagian suami bekerja, kemudian dapat gaji, setelah dapat gaji dikasih ke istrinya untuk menafkahi istrinya Memberikannya sambil merangkut-merangkut, nah ambil bulanan untuk sana Kenapa sambil merangkut-merangkut, karena dia tidak meletakkan niat saat menafkahi istrinya Al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalanir Rahimahullah mengingatkan kita Bahwa ketika Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya tidaklah engkau menafkahkan sebuah nafkah Melainkan yang engkau mencari wajah Allah di dalamnya, kecuali engkau akan dapatkan pahala atasnya Sampai apa yang engkau masukkan ke dalam mulut istrimu Jadi suami, meskipun dia wajib menafkahi istrinya, jangan lupa meletakkan niat Saya ini sedang beribadah menafkahi istri Saya berharap pahala atasnya Sebagian suami pusang ketika menafkahi istrinya, kenapa? Karena dia anggap itu hanya sebatas kewajiban Dia tidak berharap pahala darinya Coba dia berharap pahala darinya, dia akan tanpa semangat Ngasih kepada istrinya, minta apa lagi? Nah, kenyang kau sudah? Karena di dalam dirinya ada apa? Ada niat ibadah Sumpah itu, nah, nanti apa lagi? Karena di dalam dirinya ada niat ibadah Ini kadang-kadang suami tidak meletakkan niat Akhirnya ketika dia menafkahi istrinya, dia pusang Istrinya sakit, dia marah Garing terus gauian Ke dokter larang, tahu gak? Ini salah, kenapa? Karena dia tidak meletakkan Meletakkan niat untuk menafkahi, mengurus istri Yuk seluruhkan impak dan donasi amal jariah terbaik Anda Untuk Kooposional Rifkon TV Terima kasih telah menonton!